Profesor Ginanjar Kartasasmita meluncurkan buku terbaru Reinventing Indonesia atau Menata Ulang Bangsa. Buku ini mengungkap pengalaman Ginanjar sebagai salah satu pelaku utama di balik kebijakan ekonomi mengatasi krisis ekonomi tahun 98. Profesor Ginanjar Kartasasmita meluncurkan buku Reinventing Indonesia, Menata Ulang Bangsa. Peluncuran buku ini dirangkai dengan diskusi virtual yang menghadirkan sejumlah ekonom dan guru besar dari beberapa universitas. Buku Reinventing Indonesia berawal dari proyek penulisan soal krisis ekonomi di Asia, khususnya di Indonesia yang dikerjakan Ginanjar saat diundang Profesor Jeffrey Sachs menjadi fellow di Harvard University. Saat Ginanjar menjadi visiting scholar, ia melengkapi jurnalnya bersama Profesor Joseph Stron yang menjadi penasihat tim ekonomi pemerintah Indonesia saat itu. Proyek ini kemudian selesai menjadi buku pada tahun 2001 dan dipublikasikan oleh World Scientific Publication Singapura. Kita kan ada proyek, jadi proyek saya pada waktu itu adalah mengenai krisis ekonomi di Asia, khususnya di Indonesia. Setelah saya tulis, kemudian dimuat di jurnal Harvard, kemudian saya diminta untuk tinggal lagi, tinggal lebih lanjut, sebagai visiting scholar di sana. Nah, pada waktu itu saya berpikir, karena kalau kita ada di sana harus ada program, harus ada proyek kan, proyek penelitian, 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 penulisan. Nah, jadi saya mau mengekspan lah topik itu. Tadinya di dalam sebuah monograf, tapi kemudian setelah perjalanan waktu, kelihatannya tidak akan cukup gitu untuk hanya melihat di dalam sebuah monograf. Maka bersama dengan Joseph Stron, seorang yang sangat dekat dengan kita di sini, berkali-kali di Indonesia menjadi penasihat, tim ekonomi dari Harvard untuk para tim ekonomi kita. Nah, beliau pulang ke Harvard, sebagai dosen di Kennedy School of Government, nah, bersatu terus kita bicara, kenapa kita menulis buku itu bersama-sama, begitu lah. Sejumlah pengamat yang hadir di acara peluncuran buku, karya Menko Ekwin. Pada tahun 1998, 1999 ini sangat menarik dan penting, karena memberi gambaran yang jelas, situasi-situasi krisis yang pernah dialami bangsa Indonesia. Sebetulnya buku Reinventing Indonesia itu saya kira memang suatu buku yang cukup menarik begitu ya, memberikan gambar yang sangat jelas bagaimana proses yang terjadi pada situasi, bukan hanya awal-awal kita, apa namanya, Indonesia sebagai republik, bagaimana kebijakan ekonomi dibuat, tapi juga bagaimana situasi-situasi kritis yang pernah kita alami ya, terutama pada krisis ekonomi, 98, 99, sampai dengan masa transisi Presiden Habibie, sampai dengan berikutnya, itu digambarkan secara jelas, detail. Dan yang lebih penting adalah yang bicara itu pelaku sejarahnya. Banyak pihak menilai penerbitan buku ini juga sangat tepat dengan momentum ancaman krisis yang kembali dihadapi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Irahulu, Hanil Repelino, Berita 1, Jakarta.